Sinteni Bentar Ada apa enggak pak? Bu Ada yang bisa dibantu? Mbak mbak, pars itu udah datang belum mbak? Nah bisa minta tolong telfonin gak mbak? Soalnya ini konsep buat iklan susu bayinya ini udah apa belum? Orangnya dari kemarin nanyain saya terus Terus jingle buat Sabun cuci tangan juga Ini orang udah fix belum? Nah sekarang pak Restu pilih yang mana nih? Wah nyon sewo gak pak? Centini tuh gak tau apa-apa Gak dipesenin apa-apa soalnya sama pak Restu Coba nanti Centini hubungi pak Restu gak pak? Waduh gimana sih mbak? Kita butuh jawaban segera Bisa-bisa dimana klien ini Mana kliennya bawel lagi Dulu waktu ada bukinan langsung beres Klien puas Iya puas juga sih Pilih orang yang gak bisa kerja Jadi kita semua udah jadi tumbahnya Kenal omel klien, lembur terus Aduh mbak Kita kebutuh kepastian Jadi pilih yang mana? Ini atau ini Karena pagi ini kita bakal bahas Presentasi ini sama klien Ya kalo kepastiannya itu kan Saya gak tau apa-apa bu Nanti kalo misalkan saya Kasalah-kasalah ngasih keputusan Ya udah berani Malah salah Bubar Aduh Masalah lagi Sampean-sampean ini sih sabar ge Ya udahlah bubar-bubar Cuma ngomong sama orang yang ngerti apa-apa Sabar-sabar Kalian kabur juga sabar Aduh Walah Kok malah jadi kayak ngene kire Aku juga gak pengen punya jabatan tinggi Pak Restu tuh harus tau Aku butuh ngomong karo Pak Restu ini Hah pak Iya mbak Nyusuhmu pak, Pak Restu sudah datang? Belum datang Barusan saya liat di parkiran mobilnya juga belum ada Oh sama terusan gak pak? Sama-sama Mbak Ya? Pak Restu sudah datang apa belum? Belum mbak Pak Restunya belum datang Tapi memang seharusnya jam segini Dia sudah datang Apa ninggalin pesan-pesan gitu Atau berkas-berkas kesampaian? Engga mbak Pak Restu tidak menitipkan apa-apa Maaf ya mbak Halo Selamat pagi Oh maaf Pak Restunya belum datang Apa? Belum datang? Aduh Padahal saya sudah janji meeting disana Tapi saya ada pekerjaan pagi ini Ah gini saja Selain Pak Restu siapa yang bertanggung jawab? Ah bu Kinan Ya Bu Kinannya sudah tidak lagi bekerja disini Tapi adanya bu Centini Oke Ya sudah kalau begitu Tolong saya sambungkan ke bu Centini Sekarang ya Hmm Ada yang ingin saya sampaikan mengenai konsep ikan sabun saya yang baru Bisa kan? Tolong ya mbak Tolong ya mbak Soalnya tidak keburu kalau saya harus ke kantor sana Cafe Fiore Oke Dimana gak Pak? Alamatnya gak Pak? Masa mbak Centini tidak tahu Cafe Fiore itu di Sudirman Oh di Sudirman Gih Bentar gak Pak Tak catat dulu Nanti Centini sampaikan ke Pak Restu Pak Gih Pak Nanti Centini sampaikan ke Pak Restu gak Pak Bener ya mbak Harusnya kemarin sudah selesai Tapi tetap tidak terus Karena kalau tidak gol hari ini Ya saya akan cari perusahaan ikan yang lain Nanti Centini sampaikan Pak ke Pak Restu Terus Bapak ada lagi yang perlu disampaikan ke Pak Restu Pak Gak ada Cuma itu aja Encik Pak Sami-sami Matur Suwon Sama-sama Aneh Kok kayak saya bicara sama bimbing yang di rumah ya? Sopan Dan ngeladenin banget Setau saya Stafnya Restu itu gak ada yang bisa bicara seperti itu Makasih ya Bu Sama-sama Aduh Piye lagi kalau Pak Restu gak dateng-dateng yoh Ya Allah Tolongnya Centini Yang ini Namanya Mita Si Mita Ini dia baru bentar nih kejadian di kantor Dan kalau gak salah dia tuh cuman ngegantiin sekretaris yang lagi cuti melahirkan Iya yang gue denger infonya kayak gitu Tapi dia dipecat sama Restu Gue gak tau alasannya apa Soalnya waktu itu gue lagi dinas kolkota Jadi gue gak tau menang soal kantor Waktu itu sih Restu cerita sama gue Kalau dia pecat Mita itu karena Mita hamil di luar nikah Tapi gue gak nyangka aja Kalau ternyata yang hamilin dia itu Maksud lo Restu Ya Ya terang aja lah langsung pecat Itu buat ngilangin jejak lah Maksud lo? Ya bisa aja kan Restu mecat karena dia takut ketahuan Ya jadi mungkin aja dia udah ada fairly lama Tapi... Tapi Restu kayaknya kaget juga setelah tau dia hamil Tapi sebenernya semua ini belum jelas Denan Soalnya kan malem itu Restu katanya mabok Restu juga kayaknya gak ngerasa Ya dia mungkin aja lah kayak gitu ya Mana mungkin dia ngaku sama kamu Apalagi baru baikan lagi sama kamu Ini kan kejadian udah lama banget Sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu Tapi kenapa baru sekarang dia ngaku kalo itu Perempuan itu hamil Gue tau Berarti selama ini Restu Restu berhubungan sama dia di belakang lo lah Fir Tiga banget ya Restu Tiga banget dia kalo bener-bener dia selama ini bohongin gue Tidak banyak lo ya Tidak ada yang takut Tidak ada yang takut Nah ini baru seru Dendam gua bakal terbales Lu ngerasain kan sekarang pedihnya dikianotin Sama yang kayak gue rasain waktu lo nyakitin hati gue. Gue pengen liat. Bertahan berapa lama lagi perkawinan lo semaris itu. Harusnya sih bisa lebih cepat ya. Firna kenapa kamu ngangkat loven aku sih? Kamu di mana? Ujung yang ada tujuh tidak dapat dihubungi. Coba lah beberapa saat lainnya. Sekarang malah gak aktif. Kamu kenapa kayak begini sih? Bi? Iya pak. Bi, nanti kalau pipit pulang dijemput ya. Baik pak. Maaf, bapak mau berangkat ke kantor? Oh, hari ini gak lah. Kayaknya saya gak ke kantor. Terus nanti kalau Bu Firnanya tanya tentang Pak Restu, Bi-Bi jawab apa? Gak usah kuatir lah, Bi. Dia juga gak akan dopen saya, gak akan nanyain saya. Dia gak peduli. Tolongin ya, Bi. Iya, baik pak. Tuh kan bener. Dugaan saya pasti gak salah nih. Bu Firna sama Pak Restu ada masalah lagi. Ya Allah. Ya pak, tadi sekretarisnya Pangga menelpon. Dia menanyakan tentang meeting, pak. Tapi meetingnya sudah dipindahkan di Cafe Fiore di daerah Sudirman. Aduh, Sudirman lagi jauh dari sini ya? Oke, saya tetap ke sana. Saya mana bisa on-tanya. Secara gini deh. Kamu bilangin Centini ya. Bilangin Centini, suruh dia siapin bahan meeting. Ya. Jangan, jangan, jangan. Gini aja deh. Suruh Pak Agung. Pak Agung ini siapin. Centini ikut. Suruh Centini ikut ya. Oke itu aja. Ya. Ya, baik pak. Mas, Centini mesti pilih ya, Mas. Bingung aku, Mas. Jutin, Den. Kalau gue bisa aja, pasti gue bantuin lo. Tapi masalahnya, gue kan belum pernah kerja di perusahaan ikan. Dulu gue pernah kerja di pabrik. Habis itu gak diperpanjang lagi. Centini, tadi Pak Rokun nyuruh kita berangkat duluan. Nanti kita ketemu dengan Pak Restu di lokasi meeting. Ketemu sama Pak Restu? Katanya kamu sudah tahu. Saya cuma disuruh nyampein peseng oleh Pak Restu. Ayo kita berangkat sekarang. Duh, aku bisa enggak, yo. Bisa enggak bisa harus bisa, Iki. Soalnya perintah bos. Aku terjebak, terberanggap rasa yang salah. Semua ini, sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka, kita akan baik-baik saja. Aku terlalu sayang, sudah terlajur cinta. Kau buatku gelisah, dan membuatku bertanya. Haruskah kau kulupakan, haruskah semua sirna. Sanggupkah ku berjalan, hidup tanpa dirimu.